Gambar 16 Gambar 16 Dan taruh duri di atas dia pekepala Dan main-main dia Dan tertawa dia Yesus ada kuasa untuk lawan dong Dan dia juga bisa paksa dong untuk berhenti Tapi dia terbuat begitu Dia sudah datang ke dunia untuk bayar dosa dari semua orang Yesus dia putujuan untuk jadi korban untuk bayar dosa dari semua manusia Jadi Yesus dia terima hukuman yang kita harus terima Karena dong orang yang suber dosa Gambar 17 Tentara-tentara taruh Yesus di kayu salib dengan paku Lalu dong kasih berdiri kayu salib itu Dan dong kasih gantung Yesus disana sampai dia mati Waktu itu pemerintah negara Romawi Dong bisa kasih salib orang yang jahat untuk bunuh dong Hari itu juga Ada dua orang jahat yang pemerintah dong kasih salib sama-sama dengan Yesus Tapi Yesus dia bukan orang yang jahat Dan dia terbuat salah Yesus dia terbuat dosa Tapi hari itu Yesus dia mati untuk bayar dosa-dosa dari semua orang Dia mati untuk dosa orang-orang yang hidup pada waktu itu Dan juga untuk dosa orang yang hidup sebelum waktu itu Dan juga untuk dosa orang yang hidup sekarang Yesus dia mati untuk kasih hapus dosa semua orang Yang kasih tinggal jalan dosa Dan terima Yesus sebagai korban untuk dong pudosa Yesus dia mati untuk kasih hapus sama orang puh dosa Dan yang kasih tinggal jalan dosa Dan dong yang terima Yesus sebagai korban untuk dong puh dosa Korban ini adalah binatang yang orang Israel harus kasih mati Dan dong harus bakar habis waktu dong buat dosa Untuk bayar dong puh dosa buat Allah Dan untuk bikin damai kembali dengan Allah Waktu Yesus dia mati Dia sendiri jadi korban yang sempurna Karena dia tidak pernah ada dosa Dia subayar utang dari semua orang yang puh dosa-dosa dengan dia punya darah Allah dia kasih tau bahwa Tuhan tidak perlu bawa korban lagi Karena Yesus dia sudah jadi korban yang sempurna Gambar 18 Yesus dia pengusuh-musuh pikir bahwa Don subunuh Yesus Dan sekarang dia suhilang Tapi bukan seperti begitu Abis Yesus dia mati Yesus dia peteman-teman dan datang untuk ambil Yesus dia pemayat Don taruh mayat itu di dalam kuburan yang ada di dalam batu Kemudian don tutup pintu kuburan itu dengan batu besar Pada hari yang ketiga Pada hari yang ketiga Habis Yesus dia mati Ada perempuan-perempuan yang datang untuk gosok Yesus dia pemayat dengan minyak Don heran sekali Waktu don lihat batu besar yang tutup kuburan itu sudah pindah Dan Yesus dia pemayat juga terada lagi disitu Don tambah heran lagi Waktu don lihat ada dua malaikat Malaikat itu dikasih tau don dengan jelas Bahwa Yesus dia suhidup kembali Dan don pergi kasih tau dia punya teman-teman Gambar 19 Sesudah Yesus dia hidup kembali dari mati Dia datang untuk ketemu dengan depo teman-teman Dia bicara dan makan sama-sama dengan don Thomas ini adalah salah satu dari Yesus depo teman Waktu dia dengar dari depo teman-teman bahwa Don sulihat Yesus Thomas ini tidak percaya Thomas dia bilang begini Saya tidak akan percaya sampai saya lihat dengan sapu mata sendiri Dan saya taruh sapu tangan ke dalam bekas luka paku yang ada di Yesus depo tangan dan depo kaki Kemudian Yesus dia datang lagi buat depo teman-teman Thomas dia juga ada disana Yesus dia bicara langsung buat dia Dan langsung Thomas dia turun di atas depo lutut Karena dia percaya bahwa Yesus betul suhidup kembali Lalu Yesus dia bilang buat Thomas begini Thomas, kau percaya karena kau sulihat saya Tapi saya akan berkati orang yang terlihat saya Tapi don tetap percaya bahwa saya suhidup kembali Tapi saya akan berkati orang yang terlihat saya Tetapi don percaya bahwa saya suhidup kembali Gambar 20 Selama 40 hari Yesus dia biasa datang untuk ketemu dan bicara dengan depo teman-teman Ada banyak orang yang sulihat dia Dan non tahu bahwa dia betul suhidup kembali Waktu Yesus dia selesai dengan depo tugas di dunia ini Dia siap untuk naik ke surga Waktu itu orang-orang yang ikut Yesus itu Don lihat Allah angkat Yesus ke surga Sampai dia hilang di dalam awan Lalu ada dua malaikat yang datang Dan non kasih tahu buat don begini Yesus dia akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti waktu kamu lihat Yesus dia sekarang ada di surga Untuk siap tempat tinggal untuk semua orang yang percaya Dan yang ikut dia Yesus dia bikin jalan supaya Kam bisa datang buat Allah Gambar 21 Kenapa Yesus dia harus mati di kayu saling Yesus dia mati untuk kasih selamat orang-orang dari hukuman dosa Yesus dia tidak pernah buat dosa Dia mati untuk bayar dosa yang pilih jalan di antara kutong dan Allah Kayu salib kasih ingat dong bahwa Yesus dia adalah anak Allah yang tidak pernah buat dosa Kalau kamu percaya bahwa Yesus dia mati untuk bayar kampu dosa Dan kalau kamu kasih tinggal kampu dosa Yesus dia akan datang dan dia tinggal di kampu hati Dan kamu akan hidup untuk selama-lamanya Yesus dia sebuat kamu jadi anak-anak kala lagi Gambar 22 Waktu Yesus dia masih ada di dunia ini Dia biasa kasih tau cerita Supaya orang bisa mengerti jalan Tuhan Yesus dia ajar bahwa Untuk semua orang ada dua jalan Jalan yang satu itu jalan yang lebar Yang bawa manusia ke tempat api Tempat hukuman Tuhan semua seber dosa karena Adam Orang yang pertama seber dosa Tuhan semua sebuat hal-hal yang salah dan jahat Yesus dia bilang bahwa Tuhan harus kasih tinggal jalan yang lebar itu Dan Tuhan masuk ke jalan yang sempit Yang bawa Tuhan kepada Allah Tuhan hanya bisa masuk ke jalan sempit itu lewat Yesus Tuhan masuk ke jalan itu Waktu Tuhan bertobat dari Tuhan punya dosa-dosa Kam bisa bicara sekarang buat Yesus di dalam kampu hati Coba kan bilang begini Alah Kau yang paling besar dan benar Sa tau bahwa sa super dosa Sa percaya bahwa Yesus sumati di kayu salipu untuk kapu sapu dosa Tolong kukasih ampun buat sa Kukasih bersih sapu hati Karena sa mau jadi anak Tuhan Sa mau ikut jalan Yesus Dan sa mau hidup dengan Yesus waktu sa mati nanti Terima kasih Bapak Amin Terima kasih Terima kasih